ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ yang ingin Anda tanyakan terkait dengan menggabungkan sholat sunnah seperti sholat sunnah wuduh dengan tahiyyatur masjid dan juga sholat sunnah sesudah isya dengan sholat wikter apakah penggabungan sholat sunnah ini ustaz terpaku pada keadaan tertentu misalkan digabungkan karena kondisi kita dalam keadaan terburu-buru atau penggabungan ini tidak terpaku pada waktu tersebut ustaz kan terkadang kita itu semangat dalam melakukannya baik itu waktu yang luang atau waktu yang senti ustaz apakah dalam kondisi tersebut tetap bisa digabungkan sholat sunnah tersebut ustaz? menggabungkan niat itu di dalam beberapa ibadah sunnah digabungkan dalam satu niat itu dibolehkan jadi seorang misalnya sholat dua rakat dengan niat tahiyyatul masjid niat sholat sunnah wuduh, niat rawatib tiga sekaligus niatnya dalam dua rakat itu dibolehkan tidak ada masalah kalau dia lakukan dua rakat tahiyyatul masjid, dua rakat sunnah wuduh, dua rakat rawatib juga tidak ada masalah dibolehkan ya, itulah kemudahan diberikan kemudahan diberikan yang paling afdalnya, dilihat kondisinya kalau misalnya dia antara adan dan komad sebentar lagi sholatnya ditegakkan makanya tidak bisa dia dua rakat, dua rakat, enam rakat, untuk tiga sholat diambil dua rakat supaya bisa dapat semuanya itu yang lebih utama ya itu yang lebih utama ya tapi kalau dia ada kelapangan waktu dia ingin memperbanyak rakat dan memperbanyak sujud itu adalah hal yang bagus memperbanyak sujud itu adalah ibadah yang bagus ya semoga Allah beri taufiq kepada semuanya selamat menikmati